Yuk Cucuk Kawasan puncak yang menjadi kebanggaan Kabupaten Bogor memang memiliki magnet bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara Indahnya pemandangan dan suguhan kesejukanan eksotis di wilayah ini begitu terasa ditambah banyaknya destinasi wisata yang tersebar pada beberapa desa di Kecamatan Cisarua Salah satu destinasi wisata tersebut yakni Taman Sapari Indonesia yang terletak di Desa Ciberem, Kecamatan Cisarua dan sudah terkenal hingga mancanegara Tentu sudah bukan hal yang baru ketika mendengar nama Taman Sapari Indonesia Ditambah dengan adanya beberapa keseruan lain yang disuguhkan di tempat tersebut tidak hanya beroperasi pada siang hari TSI juga menyediakan wanawisata bernama Sapari Malam untuk memanjakan para pengunjung di malam hari Belum selesai dengan inovasi tersebut kembali terdapat hal menarik ada di dalam kawasan dengan koleksi satwa terbesar di wilayah Jawa Barat ini Setidaknya ada lebih dari 3.000 ekor satwa terbagi ke dalam beberapa jenis spesies dapat dilihat di sini Sensasi berbeda saat melihat satwa beraktifitas di malam hari Beberapa diantaranya secara khusus seperti satwa bersifat nokturnal dengan mudah dan aman ditemui dengan layanan Sapari Malam Beberapa pertunjukan menarik lainnya disuguhkan bagi pengunjung dan menambah kemeriahan malam di tengah berbagai satwa yang juga ikut tampil memberi warna Tenang saja, meskipun saat malam hari suasana yang ada tidak memberikan nuansa seram sedikitpun Tatkala pengunjung mendapatkan hiburan dari para penampil pertunjukan unik Belum lama ini, hangat terdengar bahwa kita dapat melihat binatang mengemaskan dan sebetulnya tidak ada di Indonesia Yakni panda Dua panda yang merupakan hewan endemik di negeri Tirebambu dengan jenis giant panda Kini ada di TSI semenjak tahun 2017 dan dapat dilihat tepatnya mulai bulan Oktober 2017 yang lalu Negeri Cina meminjamkan dua panda yang memiliki nama Hucun dan Sitau ini pada Indonesia untuk masa 10 tahun ke depan Saat panda raksasa yang suka berkamuplase itu muncul terlihat bagaimana tingkahnya membuat kagum para pengunjung Sambil dijelaskan oleh seorang petugas keeper padahal panda tersebut hanya bergerak lambat untuk menggapai makanan yang disodorkan oleh petugas saat itu Ada juga satu jenis satwa yang merupakan sodara dekat dua panda raksasa itu adalah panda merah dengan nama latin Aurulus pulgens yang juga sempat viral terdengar karena peristiwa pertama kalinya panda merah itu melahirkan di TSI Tentunya tidak ketinggalan juga dilihat manis yang diperlihatkan oleh panda merah yang juga pemakan bambu seperti hanya giant panda Bahkan pengunjung dapat memberi makan langsung dengan menggunakan tangan 6 ekor panda merah yang ada sangat akrab bersama salah satu pengunjung yang diberi kesempatan untuk menikmati sensasi memberi makan panda merah itu yang hanya ada di TSI bahkan se-Asia Tenggara Tim Pena Publik berkesempatan mengunjungi beberapa zona yang tersedia di TSI diantaranya zona rekreasi, lokasi satwa, karapan camping ground, dan zona hutan lindung Yang paling menarik tentu saja penampakan satwa di zona lokasi satwa dimana pengunjung dapat melihat langsung satwa-satwa yang ada di hadapannya saat berkeliling mengitari rute perjalanan hingga akhirnya sampai di tempat tertinggi kawasan TSI dan tentu saja rumah dimana giant panda itu saat ini berada Memiliki nama istana panda dan dibangun di puncak TSI dengan area paling indah dan background gunung gede pangrango yang menjadi kebanggaan warga Cisarwa Kabupaten Bogor Pada akhir kunjungan tim Pena Publik di TSI Jan Sen Manang Sang, Direktur TSI sempat menyampaikan beberapa hal terkait apa yang tengah dilakukan terhadap pengelolaan di TSI saat ini dalam memberikan layanan kepada para pengunjung TSI yang lebih baik beberapa bulan ini dari awal terutama khusus yang kita mau memberikan servis yang lebih excellent nah ini ex-peration ini yang kita mau memberikan kepada para pengunjung tamang satwa Indonesia yang lain dan berlain Termasuk panda show malam? Iya, panda show malam enggak, hanya di sini aja. Dan juga yang kedua, nanti di sini kita mulai kan dengan lighting-lighting yang baru. Jadi ada lighting-lighting yang barukan. Nah ini persiapan nanti juga untuk depannya akan lebih tambah lagi. Nanti-nanti sudah mulakan beberapa lighting-lighting yang menarik suasana untuk hari raya, untuk fitri. Dari Cisarua, tim Pena Publik mengabarkan.